Pembesar Gunung Marapi di Kabupaten Agam Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan besar disertai suara dentuman terdengar di susul hujan abu vulkanik hingga ke kota Bukit Tinggi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Badan Geologi atau PVMBK menaikan status Gunung Marapi ke level 3 siaga. Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat kembali erupsi. Asap hitam pekat terlihat keluar dari kawah di puncak gunung. Asap kolom abu letusan yang diperkirakan mencapai 1000 meter membumbung tinggi ke udara. Letusan disusul turunnya hujan abu vulkanik membuat aktivitas warga di kawasan sekitar kaki Gunung Marapi terganggu. Letusan Gunung Marapi kali ini kembali disertai getaran dan suara dentuman yang cukup kuat. Diupan angin membuat hujan abu turun di kawasan Canduang hingga kota Bukit Tinggi. Agak khawatir karena beberapa hari terakhir ini selalu meletus dan selalu erupsi dan bahkan tadi pagi pun cukup besar. Dan juga sampai abu vulkanik sampai ke daerah kami dan bahkan melebihi. Dan radius kami sekarang ada di 8,2 dari kawah Verbeck. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 30 mm dan durasi letusannya cukup lama mencapai 4 menit 35 detik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Badan Geologi atau PVMBG menaikan status Gunung Marapi dari waspada atau berada pada level 2 naik menjadi siaga atau level 3. Warga dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 4,5 km dari pusat erupsi gunung di kawah Verbeck. Dari Agam Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa Euphoria Piala AFF 2024 sudah dimulai. Supporter timnas bisa merasakan suasananya langsung di pameran trofi Piala AFF yang digelar di kawasan Senaya, Jakarta. Latif timnas Indonesia Sinteyong hadir dalam pameran trofi turnamen sepak bola bergensi se-Asia Tengkaran tersebut. Para penggemar sepak bola ini mengabadikan momen untuk foto bersama trofi Piala AFF 2024. Ya, sejak akhir pekan lalu, Trophy Tour Asian Championship 2024 digelar di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta. Pameran trofi bergensi ini bertujuan untuk membangkitkan atmosfer Piala AFF yang sebentar lagi akan dimulai. Suasana semakin meriah saat pelatih timnas Indonesia Sinteyong dan mantan pemain timnas Ryuji Utomo hadir di acara tersebut. Menurutnya acara ini bagus untuk membangkitkan euforia para supporter timnas. Sinteyong yang sudah dua kali menahkodai timnas di Piala AFF, di mana pada edisi 2020 finish di runner-up dan 2022 berada di empat besar, berharap pada kesempatan kali ini, skuad merah putih bisa tembus ke final. Piala AFF, Timnas Indonesia U22 akan berangkat ke Bali pada 26 November untuk menjalani pemusatan latihan selama 10 hari. Piala AFF 2024 akan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Skuad Garuda akan bertandang ke Markas Myanmar di Laga Perdana, 9 Desember mendatang. Salah satu anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia TPK yang berada di bawah naungan MNC Group, MNC Life, kembali meraih penghargaan bergensi. Kali ini MNC Life meraih penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2024 dari Warta Ekonomi untuk kategori perusahaan asuransi jiwa dengan total aset di bawah 1 triliun. PT MNC Life Assurance MNC Life kembali membuktikan kesuksesannya sebagai asuransi jiwa yang terpercaya dengan kembali meraih penghargaan. Kali ini MNC Life meraih penghargaan prestisius dari Warta Ekonomi dalam Indonesia Best Life Insurance 2024 yang digelar di Jakarta. Penghargaan ini menjadi bukti atas dedikasi MNC Life dalam menciptakan nilai tambah melalui produk asuransi jiwa yang relevan dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Serta menegaskan keberhasilan MNC Life dalam menciptakan berbagai layanan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. Terutama dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Tentunya penghargaan ini merupakan hasil dari kerja seluruh tim MNC Life yang selalu melakukan extra mile dalam melayani nasabah dan juga partner-partnernya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada tim MNC Life. Dan juga terima kasih kepada nasabah dan partner dan juga masyarakat yang terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada MNC Life. Kami melakukan riset, kami melakukan penelitian, kami melihat seluruh laporan perusahaan-perusahaan asuransi, menghitungnya. Kami juga kemudian melakukan pemantauan melalui media monitoring baik media mainstream maupun media sosial. Nah dari situlah kemudian baru didapatkan para pemenang yang ada pada hari ini. Melalui pengembangan teknologi dan komitmen inovasi, MNC Life fokus untuk memberikan perlindungan finansial serta mendukung perkembangan industri asuransi di Indonesia dengan berbagai produk inovatif dan pelayanan yang berkualitas. Dari Jakarta, Rizky Iwal, AI News melaporkan.